Hasil dari braiding Ini campur ya mas ya Ya campur mas Dari tadi pejantan Merino sama Dumbar Haru Ini hasil anak-an Sudah mencetak berapa ini mas Anakan mas Wah itu sudah mungkin ribuan mas ya Ribuan ya mas Ya sudah lama disini Coba gak ngitung aja mas Ini kalau masih kecil Makanannya apa ini mas Ini saya kasih pakan konsentrat mas Konsentrat ya mas Jangan bikin sendiri atau Pakan formula sendiri Tapi kalau harga di sumber ternak Insya Allah masih Relatif murah mas ya Masih harga pejantan Bekerja sama langsung Dari petani dan juga kita juga punya indukan sendiri Jadinya tanpa lewat Perantara Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali masih di channel tali sukses Ini temen temen Oke jadi disini Ada Bredding Masih di kandang sumber ternak Oke di part yang kedua ini Kita bakalan Ulas putaran Bredding Kalau yang kemarin Kita sudah ulas masalah Fetening Nah gimana Untuk teknik Breddingnya Di kandang sumber ternak Ini temen temen Oke bagi temen temen Semuanya Yang baru bergabung Dengan channel youtube Tali sukses Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Like share dan komen Semoga channel ini terus berkembang Dan terus berikan manfaat Khususnya bagi para peternak Di seluruh Dunia Dan jangan disekit Cima terus videonya Semoga menginspirasi temen temen semuanya Semoga memberikan manfaat Langsung saja Saya mau samperin Ownernya Ada siapa disini Oke gini temen temen Baik assalamualaikum mas Waalaikumsalam Oke Dengan mas Riesel Salaman dulu mas Ini mas Dari Tali sukses Mas Ini kok buahnya Terus model kandangnya kok Lebar kayak gini Ini model apa ini mas Soalnya kandang ini Untuk breeding Untuk penginitan Memang kandangnya harus Koloni Koloni ya Ini nama kandangnya koloni Kandang koloni ya mas Soalnya Biar anak-anaknya Juga ada pergerakan Seperti itu mas Nanti kalau kandangnya sempit Perawatan lama Otomatis Nanti jalan ini Agak susah Agak susah Begitu mas Soalnya pergerakannya juga Kurang Siap Ini barusan dikasih makan ya mas Iya mas Tadi jam Setengah sebelas Dikasih makan Dikasih makan Oke Ini kayaknya kok hijauan ya mas Oh iya mas Ini Ini apa ya mas Silase tebun jagung mas Silase tebun jagung Silase tebun jagung Di fermentasi sendiri ya mas Iya Berapa hari mas Kalau fermentasi Silase disini Soalnya Kapasitasnya juga Kapasitas tempatnya juga Menipis mas Kita Tiga hari sampai Satu minggu Tiga hari sampai Oh gitu Sudah langsung dikasihkan ya mas Sudah langsung dikasihkan Gak kurang suai mas Oh Kak Jenin kurang suai aja nih Gitu teman Karena emang kebutuhan dari Tentunya Nah betul mas Soalnya disini juga Gak silase aja mas Kita juga kasih Pakan komplit pit Ada perbandingan Yang sudah kita Formulasikan Sehingga Yang dibutuhkan Domba itu Hasilnya maksimal Seperti ini mas Iya Alhamdulillah Domba ini Gemuk-gemuk Seperti ini mas Mantep ini mas Mas boleh tahu Untuk yang Bradding ini Ada berapa ya mas Disini ada 200 ekor mas Disini mas 200 ekor Bradding aja Mantep teman-teman Ada 200 ekor Jadi kandang Braddingnya Ada berapa ini mas Satu dua Disini ada tiga mas Tiga lerat ini gak Iya Sama yang Oh sama yang paling Ujung sana mas Paling ujung ya Oke Mas boleh tahu Untuk pejantannya Pakai apa ini mas Oh pejantan Kita juga Ada yang pakai Domba garut mas Bisa ditunjukkan mas Oke Siap Siap Ini pakai Domba Merino Oke Ini Merino teman-teman Keren Keren Ini Indukannya seperti ini mas Indukannya kayak gini Berarti ini khusus Pencetak Merino mas Iya Pencetak Tapi Dombanya yang Indukannya lokal Indukannya lokal Yang ini Domba garut Kalau yang ini Apa mas Garut ya Domba garut mas Keren Ini berarti Satu koloni Satu pejantan Satu koloni Satu pejantan Satu pejantan Kan bisa mengawini Sampai 20 ekor 20 ekor Soalnya kan Masa kawin Duga kan Setiap Saat Jadinya Oh gak kesel ya mas Pejantannya ya Tenggu mas Tenggu ini keluar Tenggu ini Tenggu ini Tenggu lama Tenggu lama Oke Mas Nyuncew mas Saya baru tahu Yang Kayak ini kan Garut mas ya Itu kalau Garut ciri-cirinya Gimana ya mas Kalau ini Ini sebenarnya Crossing kan Garut Sama lokal Sama lokal Mas ya Kalau Garut itu Memang tanduknya 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 kan Besar Cuma gak punya telinga Oh Kalau disini Saya memang Cari domba yang bertanduk Cuma ada telinga Nanti dikhawatirkan Domba Bojenegoro kan Umumnya kan Punya telinga Nah dikhawatirkan Kalau gak ada telinga Bisa dikatakan Domba ini Caca Padahal memang Sedikitnya sudah Begitu Iya Usia sudah berapa ini mas Ini sudah 5 tahun mas 5 tahun Kurang 25 tahun Kuat ya Kuat ini mas Mungkin kerupan bisa diaktir ini Ini teman-teman Kira-kira mas Harga berapa ya mas Kalau seperti ini mas Kalau ini sekitar 7 jutaan mas 7 jutaan ya mas Gitu Ini teman-teman Jadi kalau Braiding itu Kuncingnya di Apa mas Khususnya pejantan Atau pejantannya harus Bagus Memang postur pejantan Harus kaki kuat Kaki kuat Kaki kuat Soalnya kan harus Sering-sering naik Nah itu Terus dari lingkar Sekrotum Itu juga harus Besar Kita uji coba dulu Apakah dia Gerai bagus Atau bagaimana Uji coba Ini tuh gimana Ya kita pasang Seperti indukan Oh gitu Dikasih Betina mas Ya hasrat Bidah ini Kalau tinggi Memang Bagus Oh gitu Kita tes dulu Kita tes dulu Oke masuk Ada resep-resep Khusus mas Oke Kalau yang Merino mas Oh Yang ini Merino mas Ini bobot Sekitar 80 80 Kilo Keren Dari mana Mas Dulu mas Merino ini mas Kita ambil Dari Wonosobo dulu mas Dari Wonosobo ya mas Ya Ada berapa mas Kalau yang Pejantan Merino Kalau pejantan Merino Ada Tiga mas Ada tiga ya mas Ya Oh empatnya mas Empatnya Sama itu mas Oke Per koloni kita Terdapat satu pejantan Oke Terus Ini kira-kira Sudah berapa bulan Atau berapa tahun mas Yang Merino ini mas Umurnya sekitar 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 lebih Dua setengahan ini mas Dua tahun setengah mas Dua tahun setengah Masih muda ya mas Dibandingkan yang Garut Oke Kalau Merino itu Emang dia lebih ke Pedaging ya mas Ya Pedaging mas Cuma disini kan Kalau di Bujimutura sendiri kan Masih minim Masih minim Rata-rata Domba ini lokal Domba lokal Yang jenis gibas itu ya 30 itu sudah Sudah besar lah Itu Tama kita disini Memperbaiki genetik yang ada Nah nanti dipersilangkan Domba lokal Kita bentuk Kita seleksi Yang seperti ini Nanti Kita kawinkan dengan Domba pejantan yang bagus Nanti hasil lehanan juga Bagus Oke mas Ada yang Apa ibaratnya hasil Hasil dari Merino Bredingan ini Itu ya mas Ini belum sampai mas Kalau Itu belum sampai Ya Kalau yang sudah sampai Yang disana mas Oh yang disana Yang disana Oke disana teman-teman Disini Disini juga ada Tadi juga ada yang baru lahir Disana Hampir Setiap hari ada Setiap hari ada yang lahiran mas ya Populasi tinggi teman-teman 200 ekor Oke mas Kita lanjut Yang disini pakai Merino lagi Ya ini mas Oke ini Pakai Merino Ini kalau betinanya Apakah semua lokal mas Ya lokal sama itu mas Domba ini lokal sama Ekor gemuk Ekor gemuk ya mas Ada contohnya mas Yang ekor gemuk mas Yang ekor gemuk Seperti itu mas Oke itu ya Nah itu ekor gemuk Ini juga ada yang Merino Sama tekstil ini Gitu Oke ini teman-teman Jadi Kalau yang ini Merino terus yang ini ekor gemuk Oke Kalau yang sebelah sana itu Itu hasil anakan mas Hasil lepas sapi Hasil breeding ya Hasil breeding dari Merino Ya Kemudian sendirikan atau langsung campur mas Oh kita campur mas Di campur ya Cuma di Telinganya setiap Setelah indukan itu ada air tag Nanti di Anakan juga Kita kasih air tag Seperti itu mas Sebagai tanda aja mas Ya sebagai tanda Kita gak tau mas Anakan mana Nah itu Betul Makanya Di kalung-kalung itu ada air tag Yang Untuk anakan Oke Kita jalan-jalan lagi mas Oh iya mas Asap kesini mas Nah yang disini Koloni Pejantannya mana mas Ini pejantannya mas Pandu Oke Pandu Garut lagi mas ya Iya Garut mas Nanti hasil anakannya juga Besar Besar Oke Oke boleh saya intip Untuk hasil breedingnya Hasil breeding ini mas Ini baru lahiran Tadi mas Ini baru lahiran mas Tadi pagi Tadi pagi Berlahiran Mantep Ini pejantannya Kenapa mas Ini pejantannya ini mas Pejantannya Oh teksel ya Iya Ini teman-teman Ini jenis kelamin apa mas Kayak kecil mas Nah ini Petina Ya Petina Nah ini Orang rezeki Jadi mas Oke Ini dia Hasil dari Breeding Ini campur ya mas Ya Campur mas Dari Tadi Pejantan Merino Sama Sama Ini hasil anakan Sudah mencetak Berapa Ini mas Anakan mas Wah Itu sudah Mungkin ribuan mas Ya Ribuan Mas Sudah lama Disini Coba Nggak Ngitung Aja Mas Kalau masih kecil Makanannya apa ini mas Ini saya kasih pakan konsentrat mas Konsentrat Mas Jendengan bikin sendiri atau Oh ya Ini pakan formula sendiri Formula sendiri Pakan sumber terawas Oh gitu Keren mas Sekolah ya Seperti ini saleh Akhirnya bermanfaat mas Ya Mantep Mas Kalau di Panjendengan Jendengan kan pencetak Ibaratnya pencetak Anakan mas Ini Nantinya mau dikemanakan mas Nanti kita jual mas Kita Kita seleksi Soalnya kan Harus Harganya sama Demba lokal kan beda Nanti kita Pasarnya juga Beda Tapi Ini sudah pesanan semua mas Ini sudah pesanan Pesanan semua Jadinya Ngeri Nggak 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 ngamur Sudah deh Jadi diambil mitra lagi Dibeli sama mitra Kita juga Jadi memang sudah Nggak ada yang Kosong mas Ya Betul mas Gitu teman-teman Tiba-tiba udah Dipoking Oke teman-teman Kita langsung Ngobrol iseng mereka mas Oke Oke Kita ke kandang panggung lagi Oke mas Kalau ukuran kandang itu Berapa ya mas Disini mas Kalau ini Ukuran 2 mas 2 meter Koloni mas ya Koloni 2 meter Banyak yang mau lahirnya mas Ke belakang atau beripun 2 meter ke belakang Kalau disini Terang disini 2 kali 2 Kalau ini 2 kali 6 2 kali 6 Yang kesini ya Nah seperti itu mau lahiran mas Gimai Oh iya Banyak yang mau lahiran disini Banyak mau lahiran ya Oke 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 Tadi ada Kaji aja Ada 2 ekor yang lahiran Yang satunya disebelah sana Tadi sana tadi ya mas Besar Oke Mas kalau menu wajibnya di Braiding itu apa mas Sebenarnya Enggak ada yang menu wajib mas Tapi kalau breeding itu memang harus Pakai rumput Pakai rumput ya Terserah itu pakai Ya perhijian itu perlu Entah itu dari daunan Leguminosa Atau dari rumput gajah Tebun Yang penting wajib ya Sempenting hijau ya mas Iya sempenting ada hijauan Biar apa mas Kalau hijau itu Biar apa mas Iya bena seger-seger Bena seger Dari nutrisinya memang Kalau Kalau hijauan dari segi nutrisi Memang kurang Akhirnya kita kasih pakan Kompet Itu mas Jadi campur ya mas Campur Kalau mas yang baru lahir tadi mas Oh iya Oke teman-teman Ini ada domba yang baru saja lahir Beberapa menit yang lalu kayaknya mas Mungkin Ada videonya nanti saya kirim mas Terkait Ini ya Ini are-arenya kayaknya Baru lahir Baru lahir Jantan Dan hasilnya pejantan Langsung berdiri Iya Bapaknya Dua kilo berapa tadi dulu Sudah nanti bang Ya sudah Kali ini Pejantan nya juga besar Nah ini mas Pejantan Oh ini ya Jenis apa ini mas Jenis Texel Cuma ada yang Texel ya mas Ya sudah crossing Anok Texel Tapi pakai tanduk Ada tanduk Seharusnya kalau Texel Gak ada Gak ada lagi Berhubung crossing Anis Crossing Jadi kembali lagi ke pasar ya mas Ya kalau kita milih bibit itu Atau bakalan Kalau misalnya pasarnya teman-teman itu Suka yang bertanduk Jadi emang harus nyari yang bertanduk Ini juga Mas segini Banyaknya itu Berapa orang mas Yang ngerawat Yang ngerawat disini ada tiga orang mas Tiga orang ya Kita juga ada Tiga pegawai Yang dua itu terkait Pemeliharaan Yang satu itu Produksi pakan Sama produksi pupuk Produksi pupuk Oh emang ada jobnya sendiri-sendiri Ada jobnya masing-masing Ngeri Nanti yang kirim-kirim sama recording Juga ada sendiri Ada sendiri Oke Kalau Penjualan terjauh itu Sampai mana mas Kalau perubahan kita Ke Surabaya mas Surabaya Surabaya Terus Kadang Di Jawa Tengah juga ada Tenggersik Sudaharjo Seperti itu Kira-kira sampai kirim Berapa ekor mas Kalau jauh itu Minim mirim berapa Kalau bisnisnya 50 mas 50 ya Nanti kan Sekalian bareng Itu harus Sana Nyiapkan armada sendiri Atau armadanya Kita yang kirim Kita untuk Untuk korban Free ongkir semua mas Free ongkir Tapi harus Pilih domba yang mana Nanti kita Disenirikan ya Disenirikan ya Mungkin bisa dikepoin juga Instagram Sumber ternak Sumber ternak Boleh teman-teman Bisa dicek nanti Iginya sumber ternak Untuk yang korban Nanti itu dijual Kilon atau jogrok mas Kalau korban Kita jual Jogrok semua mas Jogrok ya mas Soalnya Kalau domba kilon Ya kayak gitulah Yang penting Pupunya besar Jadi postur kadang Kurang bagus Betul Nah kita mengutamakan Jogrok Dikarenakan Kalau jogrok otomatis Postur itu sudah bagus Bisa mengangkat Harga juga Tapi kalau harga di Sumber ternak Insya Allah Masih Relatif Murah mas Masih harga Bisa Soalnya Bekerja sama Langsung Dari petani Dan juga Kita juga punya Indukan sendiri Jadinya tanpa lewat Perantara Kita jual juga Harga murah Seperti itu teman-teman Jualnya disini Rata-rata Kena berapa mas Yang untuk korban Misalnya Untuk korban Untuk korban Kita mulai Tadi itu 1,8 1,8 juta 1,8 juta 1,8 juta 1,8 juta Ngomongin kadang 1,8 juta 1,8 juta 1,8 juta Sampai 3,5 Sampai 3,5 Gantung Tapi Kalau misalnya Betina Apa harga Gimana mas Kalau betina Kita harga 1,8 juta 1,8 juta Sudah ada ya mas Dan juga Tergantung Permintaan Ada yang juga 700 Sudah ada ya mas Tapi kalau Orang-orang sini Itu rata-rata Kalau korban Dia lebih milih Ke jantan Atau betina mas Kalau orang sini Rata-rata Juga Jantan semua mas Jantan ya mas Orang desa itu Setiap tahun Korban Kadang Kadang Cuma punya uang 1,8 juta Ya sudah Kita kasihkan Tetap dapat mas ya Tetap Kita juga sesuai Syariat Sudah koel Ya Mas Kalau di Momen korban Nah ini terkait Besarnya penjualan Mas Bisa menjual Berapa ribu Mas Biasanya mas Mas Masih belum ribu Mas Masih belum ribu Sampai 700 ekor Ya mas Itu dalam Satu bulan korban Itu ya mas Ya seperti itu mas Insya Allah Itu kalau 700 Katakanlah Kita laku 700 Mas ya Itu pandu dengan Tidak pusing Ngirim itu mas Ya pusing mas Kalau mendekati Kurang seminggu Dulu kita sudah Rekordi semua Mana ini yang Tenaga ngirimnya Itu loh mas Kadang dua hari Tidur cuma sedikit Soalnya harus Ikut Ngirim-ngirim Kadang pakai motor Masnya juga ikut ngirim Ikut juga Wah Ini teman-teman Soalnya kan Pelanggani Totalitas Mas Kalau ini harus Tahu semua Gitu ya Oke Oke mas Mungkin itu dulu mas Yang kita bahas Sementara Insya Allah kawan Kapan kita selaturahmi Lagi kesini Sudah mau Jumatan Terima kasih atas Waktunya mas Rizel Saya minta maaf Dan nyon pamit Semoga Pertanakannya lancar Sukses Berkah Buat keluarga Amin Oke Buat teman-teman semuanya Yang baru bergabung Dengan channel youtube Tali Sukses Jangan lupa Untuk tetap Dukung terus Channel youtube Tali Sukses Dengan cara Klik tombol subscribe Like share dan komen Semoga terinspirasi Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati